pendapat pro-monglet ini saya ambil rujukan dari satu kitab saja sebenarnya kalau kita cari literatur ya sangat banyak tapi saya mencukupkan satu literatur yang cukup populer di kalangan umat Islam di Indonesia yaitu E'anatutolibin khasiyah atau syaranya kitab yang cukup otoritatif di kalangan pesantren E'anatutolibin itu ditulis oleh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati hasilnya dari Dimyati itu provinsi di Mesir tapi keluarganya sudah hijrah di Mekah atau menetap Mekah, konon konon ini kita perlu untuk mencoba melakukan penelitian juga konon Mbak Ya Ahmad Dahlan ketika dulu namanya Darwish itu dulu tradisi orang haji ketika pulang kan mengganti namanya dulu rekomendasi nama Ahmad Dahlan itu dari Syed Bakri ini pengarang E'anatutolibin yaitu karena beliau berharap Mbak Ya Ahmad Dahlan itu meniru gurunya Syed Bakri atau pengarang E'anatutolibin yaitu Ahmad Zainidahlan atau mufti Mekah mufti syafiyah di Mekah ahli fatwa di dalam syafi'i di Mekah itu seorang guru yang dibuja-buja oleh Syed Bakri Satu Adim Yati di E'anatutolibin oke ya kalau kita coba lihat hukumnya dalam kitab E'anatutolibin ketika bicara tentang hukum muled nabi ini merujuk pada kitab Al-Hawilil Fatwa yang ditulis oleh Al-Imam Asyuti atau Al-Hafid Asyuti pengarang kitab ada di pesantara namanya tafsir Jalal diantaranya ada dua Jalal yaitu Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Mahali disana dijelaskan yang maulid itu ya istimu'un nasman orang-orang berkumpul baca Al-Quran baca riwayatul akhbar baca riwayat-riwayat yang bercerita tentang nabi kemudian ada simat simat itu makanan atau hidangan spesial maulid kemudian makan-makan setelah itu pulang itu itu dulu ya perayaan ini menunjukkan ekspresi kegembiraan dan apa tadi dan kesenangan terhadap kelahirannya nabi kata Al-Hafidh Asyuti ini minal bidah al-hasanah termasuk bidah yang baik karena dalam matahari safi'i bidah itu kan dikelasifikasi kan dua ada bidah hasanah dan ada bidah say'ah kontek maulid ini disebut sebagai bidah hasanah berikutnya kalau bapak dan ini sekalian ya umumnya meskipun kita mungkin di Muhammadiyah gak populer dengan kitab maulid ini tapi di berjanji saya sekedar kenalkan karena kita di Muhammadiyah gak begitu familiar disini ada yang disebut mahalul kiyam kenapa kok ada mahalul kiyam misalnya di berjanji biar jenangan familiar bahwasannya di berjanji itu ada mahalul kiyam kenapa kok dianggap yang menganggap baik ini para imam yang memiliki periwayatan maksudnya ya memang tidak ada hadis secara khusus dari Nabi nah ternyata apa tradisi berdiri dengan meyakini rohnya Nabi datang itu seperti tadi takziman lah penghormatan kepada Nabi itu dilakukan oleh beberapa ulama misalnya di di kitab Fatul Mu'in itu eh di dalam kitab I'anatul Talibin itu salah satu yang melakukan adalah Al-Imam As-Subki itu seorang imam yang cukup otoritatif dalam mata Bapak Syafi'i ini sudah menjadi tradisi yang integral dalam perayaan maulid ketika maulid tidak lepas dari mahalul kiyam meskipun ini tidak ditemukan dalihnya secara khusus dan ini menjadi ritual yang sangat penting dalam perayaan maulid bagi kelompok yang pro berikutnya ketika maulid itu tidak ditemukan dalihnya secara khusus nanti kita sebutkan juga misalnya kitab I'anatul Talibin mengutip pandangannya Al-Hafidh As-Sakhawi atau Imam As-Sakhawi itu mengatakan perayaan maulid itu terjadi setelah abad ketiga Hijriah atau setelah tahun tiga ratus Hijriah artinya di masa Nabi di masa sahabat dan di masa tabiin belum ada perayaan maulid itu karena maulid itu baru muncul setelah abad tiga Hijriah nanti kita coba pertajam lagi di 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 tema itu perayaan maulid dalam lintasan sejarah siapa saja yang melakukan tetapi ulama dalam matab shafi'i tapi enggak secara semuanya maksudnya ulama matab shafi'i yang pro terhadap maulid misalnya Al-Hafidh Ibn Hajar mencoba melakukan takhraj takhraj itu menggali makna atau kesimpulan dari sebuah hadis meskipun hadisnya tidak mengarah kesana secara shorih atau eksplisit misalnya hadis dalam kitab shohih yaitu shohih bukhari dan shohih muslim nabi itu hijrah ke madinah kemudian menemukan orang yahudi itu puasa yaum ashura pada hari ashura kemudian nabi bertanya kenapa orang yahudi puasa pada hari ashura maka orang yahudi menjawab pada hari ini Allah menenggelangkan fir'on dan menyelamatkan musa atau orang yahudi kami melakukan puasa ashura itu syukran sebagai ekspresi syukran ya ini hadis ini bisa ditahri juga misalnya untuk menyimpulkan misalnya kelahiran kita sebagai manusia kelahiran sebuah negeri misalnya kemerdekaan RI 1945 itu kalau menggunakan berdekatan al-hafid imna hajar ini bisa menggunakan hadis ini bahwasannya ekspresi kegembiraan lahirnya seorang manusia lahirnya kemerdekaan atau sebuah bangsa atau lahirnya bangsa itu diekspresikan dengan tadi puasa tapi yang menjadi masalah kan ketika kita paham disini kenapa kok perayaan maulid itu tidak melakukan puasa misalnya nabi tadi menjawab ketika nabi ditanya kenapa puasa hari senen karena hari senen itu dilahirkan tapi maksudnya ketika Rabiul Awal tanggal 12 kenapa tidak ada yang melakukan puasa kemudian nabi berkata kami yang lebih pantas daripada Musa diantara kami maksudnya nabi yang berhak melakukan puasa asyurah daripada yang dilakukan oleh nabi Musa kemudian berikutnya ini hadis yang populer yang sering disampaikan di masyarakatnya misalnya tentang cerita Abu Lahab yaitu pamannya nabi atau saudaranya Abu Talib keduanya Abu Talib dan Abu Lahab ini kan anaknya Abu Muttalib itu mendapatkan dispensasi atau keringanan azab pada hari Senin sebabnya Abu Lahab itu pernah memerdekakan buddhanya yang namanya Suwaibah Al-Aslamiyah Suwaibah ini yang dimerdekakan oleh Abu Lahab kenapa kok dimerdekakan ketika Suwaibah ini memberikan kabar gembira tentang kelahiran nabi itu kepada Abu Lahab sebagai ekspresi kegembiraannya Suwaibah Al-Aslamiyah ini dimerdekakan oleh Abu Lahab oleh pamannya nabi kemudian Suwaibah ini yang mensusui nabi sampai kemudian diganti oleh Halimah Dengan ekspresi kegembiraan Abu Lahab ini sebagai rasa syukur terhadap kelahirannya nabi maka Abu Lahab yang sudah difonis oleh Al-Quran karena tidak ada orang yang difonis oleh Al-Quran secara ekspresi kecuali Abu Lahab Al-Quran mengatakan tabat yada abi lahab yu watab ini fonis yang luar biasa ternyata Abu Lahab itu mendapatkan dispensasi keringanan dari siksa setiap hari Senin karena tadi nabi dilahirkan di hari Senin dan Abu Lahab memperdekatkan Suwaibah sehingga keluar di antara dua jarinya itu ma'un yashrabuh yaitu air yang dia bisa minum karena orang disiksa di neraka itu sangat haus sehingga dengan jarinya itu mengeluarkan tadi air itu bisa meringankan siksanya nah biasanya kelompok yang pro-Mawlid itu akan menjadikan cerita ini sebagai landasan tentang anjuran untuk merayakan ma'ulid kemudian bagaimana historitas satu sejarahnya tadi saya sebutkan ya kitab I'anatutolibun menyebut pendapatnya Imam As-Sakhawi Imam As-Sakhawi sendiri mengatakan inna amal ma'ulid hadasa ba'da al-qurun as-salasa sesungguhnya tradisi atau perayaan ma'ulid itu baru terjadi setelah abad ketiga maksudnya di masa nabi masa sahabat dan masa tabi'in belum ada nah kemudian disusul kalau perayaan ma'ulid secara historitas itu terjadi setelah abad ketiga terus siapa yang pertama kali apa menjadi inisiasi tentang perayaan ma'ulid yang sekarang menjadi tradisi dan budaya yang cukup melekat di di apa di dunia islam itu siapa ini keterangan ibnul jauzi disana dikatakan wa'awwalu man ahdathahu minal muluk al-malik al-mudhaffar abu sa'id sahibu arbil pertama kali yang melakukan perayaan ma'ulid yaitu al-malik al-mudhaffar raja mudhaffar abu sa'id sahibu arbil ada yang baca arbil ada yang baca erbil yaitu sebuah daerah yang ada di irak ketika itu abu sa'id ini seorang apa raja yang sangat menghormati para ulama baik dari kalangan fukoha al-ifiki maupun notasawifin al-mitasawafi semuanya dihormati dan membuat sayembara tentang pedikarya tulis yang berkaitan dengan membicarakan historitas tadi nabi yaitu sejarah nabi sehingga ketika itu muncul seorang ulama al-hafidh ibn dahya al-hafidh ibn dahya ini yang memenangkan tadi perlombaan atau award yang dilakukan oleh Abu Sa'id ini dan karyanya yang bernama At-Tanwir fi maulidi al-basir an-nadir ini karya kitab maulid yang pertama namanya At-Tanwir pencerahan fi maulid di dalam kelahiran al-basir an-nadir nabi pemberi kabar gembira dan peringatan ketika itu mendapatkan hadiah dari Malik al-Mudhafar itu al-fudinar yaitu cukup cukup banyak ini kalau dikonversikan ke rupiah misalnya dan ketika itu perayaan maulid ini sangat populer kemudian tadi al-Malik al-Mudhafar Abu Sa'id itu meninggal tahun berapa sana salatin wasid timiyah yaitu 630 artinya abad ke-7 kalau kita lihat bapak dan emis kalian ini karena warga maulid jarang yang tahu maulid itu apa makanya saya coba jelaskan ada maulid dhiba atau dhiba'i atau orang jauh bilang dhiba'an itu ditulis oleh lil'imam al-jalil abdurrahman al-dhiba'i al-zabidi dari yaman al-zabid itu ini abad 10 ini ini seorang ulama yang alih hadis yang menulis kitab namanya taisir al-wusul yang pernah dikutip oleh hbt kita ketika bicara tentang ketika sujud itu lutut dulu atau tangan dulu kemudian berikutnya yang terkenal tadi al-barjenzi al-barjenzi itu ditulis oleh ja'far al-barjenzi itu abad 17 18 artinya kitab ini dibanding tadi atanwir fi maulidi al-basir an-natir itu masih relatif baru sehingga tapi saya belum menemukan saya gak tahu manuskripnya ini ada atau tidak setahu saya memang belum belum dipublis kitab ini tapi ini kitab yang bicara tentang maulid nabi yang pertama kali kemudian melahirkan karya-karya sastra yang bicara tentang nabi itu penting karena HPT kita jelitiga itu juga mengapresiasi seni dan budaya termasuk karya sastra berikutnya amalan yang dilakukan oleh orang yang melakukan maulid itu apa saja macam-macam bisa sedekah bisa gembira kemudian pakai-pakaian yang bagus menyantuni anak miskin dan sebagainya yang penting menunjukkan ekspresi rasa syukur itu apapun yang dilakukan tidak hanya sekedar menghadiri acara maulid tapi juga melakukan kebaikan secara umum baik sedekah kemudian pakai yang baik pakai wangi-wangian dan sebagainya kemudian pahalanya kenapa ada motivasi untuk melakukan maulid misalnya pendapat siapa yang berkumpul mengikuti maulid nabi mengumpulkan siapa yang mengumpulkan untuk maulid nabi saudara-saudaranya dan menyediakan makanan dan tadi menyediakan tempat melakukan kebaikan maka itu bisa menjadi sebab nanti Allah akan membanggikan dia pada hari kiamat bersama sidikin para syuhadak kemudian orang-orang yang soleh dan nanti akan masuk di jenad jenaim ini pendapat ulama tapi tidak ada hadisnya kemudian berikutnya ini yang menarik juga ketika bicara motivasi kemudian siapa yang menuju tempat di sana dibacakan maulid nabi itu kayak menuju raudatan minria diljenah taman dari taman-taman suka karena tidak ada yang menggerakkan orang ke tempat itu kecuali kecintaan kepada nabi sehingga orang yang berpaham bahwasannya tadi perlu terhadap maulid itu ada ungkapan yang cukup populer di sana dikatakan maulid itu la yahtaju ila dalil maulid itu gak butuh dalil wa innama yahtaju ila kol bin salim dia hanya butuh hati yang bersih karena untuk mencintai rasul itu kan kewajiban tidak harus ada dalil yang sore dari apa dari quran dan sunnah itu pandangan mereka ya oke berikutnya bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah nah ini yang menarik kenapa kenapa kok membaca kitab maulid itu menjadi tradisi yang integral di sebagian saudara kita karena mereka meyakini bahwasannya fadilah membaca maulid itu kayak fadilah membaca quran kalau ada rumah masjid tempat apapun dibacakan maulid itu akan apa turun malaikat dengan membawa rahmat membawa ketenangan dan sebagainya itu berbagai macam malaikat ada jibril mikail israel korbail aina'il kemudian asafun alhafun karubiyun ini semuanya akan membaca ikut membaca solawat kepada nabi sehingga menjadikan orang tadi menjadi berkah tempatnya masjidnya atau apapun rumahnya dan yang menarik lagi kalau misalnya rumah itu dibacakan maulid itu disana dikatakan Allah akan mengaket al-koh kekeringan wal-wabak dari bencana atau musibah atau pandemi wal-harkoh kebakaran kemudian sampai wal-lusus gak mungkin rumahnya itu dicuri dan sebagainya artinya ini khasiat atau fadilah yang didapatkan bagi orang yang membaca maulid sehingga saudara-saudara kita yang perlu terhadap maulid ini pembacaan maulid ini yang perlu digarisbawahi itu tidak harus pada bulan Rabi'ul awal sehingga menjadi tradisi tiap minggu ada tibaan ada berjenjen dan sebagainya karena dipahami tadi memiliki khasiat-khasiat dan juga keutamaan tapi kalau maulid ini dibacakan pada saat tadi Rabi'ul awal tanggal 12 yaitu pas momentumnya sebagaimana kita melantunkan bahasa Indonesia ini analogi saja ketika kita nyanyikan 17 Agustus itu pas momentumnya gitu kira-kira semacam terima kasih selamat menikmati